Intro Saudara masih bersama saya Maria Yuno dalam Kompas Tenggarong. Kabupaten Malinaw dianggap memiliki potensi paling besar dalam pemenuhan energi terbarukan. Salah satunya yang terletak di sepanjang arus sungai Kayan sebagai hulu sungai di Provinsi Kalimantan Utara. Kabupaten Malinaw wilayahnya terluas di Provinsi Kalimantan Utara, bahkan setengah dari Kalimantan Utara adalah wilayah Malinaw yang mengandung beragam kekayaan, baik yang sifatnya kekayaan alam seperti migas dan batubara, serta energi terbarukan, serta seni, dan budayanya sangat besar. Tak heran, Bupati Malinaw Dr. Yang Sentepe saat menghadiri acara Kalimantan Utara Investment Forum 2017 yang digagas oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dan bekerja sama dengan Yayasan Projo sangat antusias. Acara ini selain menghadirkan beberapa menteri terkait, juga menghadirkan sejumlah investor, baik dari dalam maupun luar negeri. Tadi tempo, maaf, saya mesti ngakui, masalah yang kata-kata ini masih hal yang tak lupa. Tapi kalau, makanya saya terima kasih, saya belajar banyak sekali. Ini pasti akan saya bawa pola ke PKP Pusat, lagi saya akan bicarakan, belajar ini. Tapi saya sepintas sih, ya kalau ada beberapa buah Bupati yang sampai menang ke hargaan top 10, nyatanya juga bagus ya dari semua bapak-bapak yang saya lihat hari ini, semuanya masuk akal logika, akal sehat. Jadi, kita coba praktis, jadi saya tidak tahu ya, sebuah apa ya, misalnya desain flow, yang satu, sesuatu yang tidak masuk akal, apa ya, kompastis, tidak masuk akal, sejauh di sini, sejauhnya masuk akal, tidak disiap untuk kompastis. Wajar jika setiap kabupaten, kota ini bisa menggali potensi yang ada dan memanfaatkan peluang-peluang yang ada untuk diperkenalkan ke sejumlah investor. Secara khusus Malinau, terutama dari segi energi, pemda Malinau sudah melakukan kerjasama untuk mengembangkan potensi air dan sungai-sungai yang ada di Malinau serta potensi-potensi lainnya di Malinau sebagai energi terbarukan di bidang kelistrikan. Malinau yang memiliki potensi yang besar juga sangat potensial di sektor kehutanan, yaitu hutan konservasi Taman Nasional Kayan Mentarang. Ya, saya kira kalau energi terbarukan, potensi terbesar itu justru ada di Malinau. Kita memiliki empat sungai besar, ya, sungai Mentarang, sungai Malinau, sungai Pujungan, dan Kayan yang saat ini masih sangat, apa namanya, besar peluang untuk kita kembangkan untuk menjadi, apa namanya, potensi energi nasional. Ya, kalau kita lihat yang di belungan itu, itu sebenarnya kan, apa namanya, sungai-sungai dari Malinau, ya, bulunya kan Malinau. Nah, oleh sebab itu, ya, kita harapkan untuk kepentingan Keltara ke depan, ya, Malinau menjadi potensi besar untuk Kalimantan Utara. Sementara itu, untuk energi terbarukan, potensi terbesar itu dari Malinau. Karena Malinau memiliki empat sungai besar, sungai Mentarang, sungai Malinau, sungai Pujungan, dan sungai Kayan yang saat ini masih sangat besar peluangnya untuk dikembangkan menjadi potensi energi nasional. Meski demikian, ada sejumlah langkah besar yang harus dipertimbangkan oleh Provinsi Kalimantan Utara dan khususnya pengembangan pembangunan Malinau. Hal ini diantaranya prioritas pembangunan kelistrikan yang menjadi salah satu faktor utama dan fondasi pembangunan kawasan perbatasan dan pedalaman sebagai gerbang Indonesia dan menjadi program penawacita Presiden Republik Indonesia, Jokowi Dodo, dengan membangun Indonesia dari pinggiran. Saya melihat, di jamannya Pak Jokowi ini sudah ada perubahan mindset. Nah, kalau pemerintah sudah merubah mindset, yang dikatakan Pak Jokowi, Presiden kita itu adalah revolusi mental, kita pengusaha juga harus merubah mindset. Dalam arti, bagaimana kita pengusaha juga mendukung program pemerintah, dalam arti kerja yang serius, kerja yang benar, jangan semata-mata kita juga mencari keuntungan yang sebesar-besarnya, tapi tidak ada manfaatnya untuk masyarakat. Tapi kita sebagai pengusaha itu adalah berbuat sesuatu yang diprogramkan oleh pemerintah yang nantinya bermanfaat untuk masyarakat. Meski demikian, Pemda Malinau berharap supaya pengelolaan alamnya dilakukan secara arif dan bijaksana dalam melihat prospektif ke depan. Persib Bandung Rabu Sore tadi menggelar latihan jelang leg pertama, semi-final Piala Presiden 2017 melawan pusamania Borneo FC. Persib menargetkan akan memecahkan rekor mencetak gol karena kerap kesulitan meraih kemenangan di kandang PBFC. Di Slarion Sugiri, Samarinda, Kalimantan Timur, Persib Bandung menggelar latihan terakhirnya untuk menolak PBFC 2 pada leg pertama semi-final Piala Presiden 2017. Persib sendiri menargetkan minimal bisa mencari poin karena Persib gerak kesulitan meraih kemenangan jika bertanding di kandang PBFC. Yayang Nurajman, pelatih Persib sendiri mengakui jika PBFC merupakan tim yang kuat meski hanya tim bayangannya. Namun Yayang Nurjiaman bertekad akan memecahkan rekor gol ke gaung PBFC dalam pertandingan mendatang. Tim berjuluk Maung Bandung akan menurunkan 20 pemainnya namun sayang salah satu pemain yaitu Sergio Panjik tidak bisa ikut pada semi-final nanti. Pemain naturalisasi tersebut menderita cedera lutut kiri saat berbenturan dengan pemain Mitra Gukar. Ini adalah pekerjaan yang berat. Belum lagi reputasi mereka di belakangnya. Sampai saat ini salah satu dari dua tim yang belum pernah menggolok bawang ini. Akhirnya kami kalau harus atau kami kalau ini menggolok kalau mereka harus sinyalan pinter yang luar biasa dan membuat kelas. Lagi, buat kami ini adalah kotanya yang sulit dan muda-muranya. Ditambah lagi, reputasi kami versi selama main di Tandang sama Linda ini, di Bumi Sama Linda ini belum pernah memenuhi hasil baik. Paling tinggal teri. Jadi itu kami menyampaikan pada pertandingan kali ini kami ingin menghasilkan rekod gol itu. Dan kami datang ke sini dengan masih di 20 main dan meninggalkan Sergio yang terakhir menjadi pilihan pertama. Diketahui PBRC Los ke babak semifinal usai menang adu penalti lawan Madura United. Sementara Persib Bandung berhasil menaklukkan mitra kukar di Stadion Manahan, Solo. Arditya Abdul Ajis, Jasmen Jawa, Pompas TV Samarinda, Kalimantan Timur. Saudara Jack Lott akhirnya berekspansi ke kota Samarinda, Kalimantan Timur. Agenda ini diselenggarakan di lapangan parkir Gor Segiri Jalan Kesemua Bangsa Samarinda. Jack Lott Ghost to Samarinda ini memadukan komunitas lifestyle serta seratus band musik lokal dan nasional. Jack Lott Ghost to Samarinda 2017 sendiri adalah rangkaian lawatan atau roadshow dari gelaran prestisius berskala nasional yang gaungnya besar dan tumbuh berkembang di Jakarta yang disponsori oleh Kompas TV. Rangkaian acaranya adalah pameran produk fashion clothing lain terbesar yang pernah ada di Indonesia yang dipadukan dengan pentas musik. Digagas pertama kali oleh Ahmad Isa Nasution alias Ucok Nasution sejak 2009 di Jakarta. Mengijak tahun ke-8 ini Jack Lott menggelar terobosan baru dengan melebarkan ekspansi ke beberapa daerah di luar Jakarta. Setelah roadshow-nya hadir sejumlah kota seperti Semarang, Bajarmasin, Purwakerto, Solo, Jumber, Bandar Lampung, Singkawang di awal 2017 ini, Jack Lott 2017 kini berlabuh ke Samarinda. Lawatan ini selama 3 hari. Dari tanggal 3 hingga 5 Maret 2017 kemarin sukses besar menyedot perhatian ribuan warga Samarinda. Berlokasi di lapangan parkir Gor Segiri, Jalan Kesumabangsa, Samarinda. Menjadi magnet kuat di Jack Lott Ghost to Samarinda yakni pasar industri kreatif di bidang fashion dan wadah untuk talenta lokal punjuk kemampuan serta keahliannya di bidang musik dari berbagai genre. Menurut pihak penyelenggara Jack Lott, terpilihnya Samarinda sebagai lokasi roadshow di Kalimantan Timur ini bukan tanpa alasan. Posisi kota Samarinda sebagai hinterland tempat singgahnya beragam calur distribusi dari beragam kota dan kabupaten di Kalimantan Timur. Ini menjadi poin besar untuk melaburkan gelaran skala nasional ini pertama kalinya ke Kalimantan Timur. Harapannya ya brand-brand yang ikut punya siapa itu ada yang diputus ada yang ajar kerjasama atau mungkin mereka karena ada dia beli barang jadi kita kirimin barang ini acara selama berapa hari ini Pak? Sampai hari Minggu sampai hari Minggu selama tiga hari ada apa aja nanti ini Bang disini? Kalau sebetulnya Samarinda sih cuma ini ya jadi kayak ya selain floatingnya sendiri serta apa namanya floatingnya pameran lah bistro floating sama ada yang diskon-diskon jadi mereka benar-benar diskon sama musik musiknya ada artis hindi ada artis nasional sebagai stimulan berbasis lokal produk pihak C-Cloud mengangkat potensi kaulah muda Samarinda ke tanah nasional mengingat penyedia market yang dikenal luas bagi brand lokal kenamaan promotor dan talent manajemen berskala nasional juga jadi salah satu yang dilirik masyarakat Samarinda total produk fashion di event ini secara keseluruhan ada 60 jenis oposisi yang dipakai adalah 50 produk nasional dan 10 produk lokal Kalimantan Timur sementara itu brand yang hadir ini berkisar 100 brand nasional dan lokal tak hanya produk fashion serta parah sajian kuliner lokal Jack Lott juga mendatangkan sejumlah musisi-musisi nasional dan lokal untuk menghibur pengunjung Arditya Abdul Ajis Jasmin Jafar Kompas TV Samarinda Kalimantan Timur Saudara informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Kompas Tenggarong hari ini kita akan segera bergabung dengan Kompas Jakarta untuk ikuti berbagai informasi dan pertanyaan lainnya saya Maria Yuno mengikuti segera tim Kompas Tenggarong terima kasih atas kebersamaan Anda selamat lanjutkan Sampai jumpa